Hujan deras yang memiru selama berjam-jam membuat permukiman dan rumah warga di Kecamatan Sungai Gelam, Marujambi terendam banjir. Dalam peristiwa ini, ketinggian air mencapai 40 cm. Akibat hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama hampir 4 jam, puluhan rumah warga di wilayah Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Marujambi terendam banjir. Deratnya hujan juga mengakibatkan saluran drainas meluap dan menggenangi jalan. Menurut keterangan salah satu warga setempat, kejadian banjir seperti ini biasa terjadi saat hujan deras tiba. Ia berharap agar perbaikan fasilitas drainas dan saluran air diutamakan oleh pemerintah setempat. Bukan hanya itu saja, warga mengaku juga telah mengajukan berkali-kali untuk perbaikan saluran air kepada pemerintah, namun hingga kini belum terhalisasi sepenuhnya. Oh begitu, ya. Apa permintaan kepada pemerintah, Pak? Ya, kejadiannya diperbaikilah, Pak. Bapak, kesusahan nggak kalau kayak banjir ini? Jelas, Pak. Kadang-kadang jalan saja nggak bisa. Kita balik kanan kalau mau kerja. Nah, ini akibat hujan tadi atau gimana, Pak? Ya, hujan kadang-kadang nggak diperbaiki juga ya. Kalau setiap hujan, ya seperti ini. Masih mending terendam tapi bawahnya keras. Biasanya terendam, monyok, berhumpur seperti ini. Kalau musim hujan, itu juga terendam. Mulai 2016, sampai sekarang, saya merasakan kalau musim hujan, kenapa? Karena akibat perusahaan sekitar dalam pengelolaan air, itu tidak toleransi. Hingga saat ini warga terus berharap kepada pemerintah untuk mempercepat proses perbaikan saluran air agar banjir yang disebabkan hujan lebat ini tidak selalu terjadi. Dari Marocambi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.